Halo guys, kali ini saya akan review salah satu hostel di Jogja yang lokasinya strategis, dekat dengan Malioboro dan beberapa tempat wisata lainnya. Hostel ini masih baru, unik, bersih, nyaman dan pastinya affordable banget guys. Penasaran seperti apa? Tonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal info menarik dari channel ini. Nah ini dia guys, Wonderloft Hostel Jogja. Lokasinya berada di Jalan Tirto di Puran nomor 47 kota Yogyakarta. Hostel ini dekat dengan beberapa tempat wisata yaitu Malioboro, Titik Nol Jogja, Alun-Alun Kidul, Keraton dan Taman Sari Jogja. Untuk menemukan hostel ini kita melewati Jalan Parang Tritis dan setelah melewati Mall Jogja Tonic, sekitar 3 menit kalian akan menemukan Jalan Tirto di Puran. Tinggal belok kanan, masuk sekitar 100 meter dan kita akan menemukan hostelnya. Seperti biasa sebelum masuk, kita akan check in terlebih dahulu dengan mbak-mbak yang super ramah. Kemudian kita akan diberikan satu kunci untuk akses masuk ke dalam hostelnya. Nah disini ada beberapa kamar guys, uniknya setiap kamar disini diberi nama unik dan khas dari Jogja. Untuk tipe kamar ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu Double King Room with Garden View dengan harga Rp200.000-Rp300.000. Kemudian ada tipe budget Twin Width Garden View dengan harga Rp170.000-Rp200.000. Kemudian ada 5 Thin Bed Mixed Dorm dengan harga Rp50.000-Rp100.000. Nah untuk kamar yang paling rame tipe yang ini guys, karena banyak diisi khususnya para traveler backpacker. Untuk fasilitas di semua kamar sudah menggunakan AC, ada cermin, terus ada kursi dan meja. Kali ini saya akan coba naik ke kasurnya. Nah ini sebenarnya cukup luas guys, cukup nyaman untuk sendiri. Dan kasurnya juga cukup enak, bantal dan selimutnya juga cukup lembut. Nah disini ada tempat gantungannya, terus tempat taruh HP, kemudian ada lampu, dan yang paling penting ada colokan. Ya enggak? Nah tentunya yang tidak kalah penting adalah akses Wifi-nya. Tadi pas saya cek, kecepatan download dan kecepatan upload-nya cukup baik guys. For your information guys, disini kamar mandinya semua ada di luar. Tapi enggak usah khawatir, karena disini kamar mandinya ada banyak. Jadi kalian enggak perlu antri untuk kamar mandi. Intro Toilet dan kamar mandinya disini cukup bersih guys. Nah ini dia, bisa dilihat sendiri. Oh iya disini juga diharapkan untuk lepas sepatu ya saat masuk ke kamar, biar tetap menjaga kamar tetap bersih. Nah disini juga disediakan beberapa loker. Tapi kalian harus sediakan gembok sendiri ya, karena disini enggak difasilitasi untuk itu. Yang unik disini juga ada kolam kayak gini guys. Kata pegawai hostelnya, nanti ini akan berisikan air panas gitu guys. Tapi karena hostel ini masih dalam tahap pembangunan dan terkendala covid-19, makanya belum ada air panasnya gitu guys. Ya kita doakan ya, semoga pandemi covid-19 ini segera berakhir. Dan kalian juga di rumah jaga kesehatan, supaya imun terjaga dan terhindar dari covid-19 ini guys. Terus disini juga ada ruktufnya gitu guys. Cuman belum selesai juga. Nah dari sini kita bisa lihat sunset. Tuh, kita bisa lihat pemandangan sunset dari atasnya. Kemudian selanjutnya saya akan rekomendasikan kuliner enak dan murah yang ada di sekitar hostel ini guys. Pastinya cocok untuk para backpacker. Nah ini dia, rumah makan Mbah Buyut. Lokasinya berada di Jalan Suryodiningrat, nomor 3, kota Yogyakarta. Kalau dari hostel tadi, kita bisa jalan kaki guys. Disini disediakan makanan perasemanan ala rumahan. Yang pastinya enak dan murah banget guys. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu yang lagi pengen liburan ke Jogja ala backpacker. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Dadah! Sub indo by broth3rmax